Intro Pada soal kali ini, kita menyusun huruf-huruf dalam tanda kurung sehingga menjadi kata yang sesuai dengan jawaban dari pertanyaan berikut. Pertanyaannya adalah, susunan dan sifat partikel akan menentukan titik-titik-titik. Nah, jadi susunan dan sifat partikel akan menentukan wujud zat. Contohnya begini, contohnya untuk zat padat, ya kan ya, untuk zat padat, zat padat itu mempunyai susunan partikel yang sangat rapat. Nah, sangat rapat. Kalau zat cair, ya zat cair, susunan partikelnya agak perjauhan. Nah, agak perjauhan. Sedangkan gas, ya, susunan partikelnya sangat berjauhan. Nah, sangat berjauhan. Jadi, jawabannya adalah wujud zat. Nah, jadi susunan dan sifat partikel akan menentukan wujud zat. Inilah jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax